Oke, halo semuanya, disini sekarang Serbren mau coba untuk membahas latihan resistor circuit ke nomor 3, penyederhanaannya menggunakan teknik pewarnaan, labeling, dan nantinya akan kita menghitung cara matematika, disini ada contoh soal nomor 3, saya ambil dulu gambarnya, disini cukup banyak ya, ada resistornya R1 sampai R8 disini yang kita bisa lakukan adalah, pertama buat gambar lingkaran, di beberapa resistor, disini ada R1, R3, R5 dan ada R2 dan R4, nah R2 dan R4 ini sambungannya secara seri, jadi ini kita gambar dulu seperti ini, ini warna merah, lingkaran yang berwarna merah, atau nanti kita bilang resistor yang berwarna merah adalah gabungan antara R2 dan R4, oke, kemudian kalau kita lihat lagi disini misalnya, saya pakai warna hijau untuk resistor yang R8 dan R7, ini kita jadikan satu, oke, R8 dan R7 ini adalah resistor yang bentuknya paralel oke, misalnya saya pakai warna orange, R6, kemudian nanti ini ada R, saya pakai warna pink ya, R3 nah 3 ini nanti akan diparalelkan sehingga menjadi satu kesatuan yang baru, ya, ini warna biru kemudian di sini saya pakai warna coklat untuk R1 dan warna abu-abu untuk R5, kemudian yang terakhir saya juga pakai warna biru muda untuk menggambarkan keseluruhan dari semua rangkaian resistor ini seperti itu ya, jadi, saya akan ambil pertama warna merah dulu, kita akan bahas warna merah merah itu adalah rangkaian seri, seri dari siapa? R2 dan R4 oke, kemudian yang terjadi di sini setelah kita diserikan, nanti dia akan diparalelkan dengan rangkaian R3 sehingga berwarna biru, oke, saya akan ambil warna biru warna biru adalah rangkaian paralel antara R3 dan R merah oke, udah, kemudian kita lihat bagian bawah, oh iya, bagian bawah sepertinya kurang nih ini resistor warna hijau dan resistor warna orange, kalau digabungin jadi misalnya saya buat warna hijau hijau, eh, sorry, warna kuning deh, warna kuning warna kuning adalah gabungan antara orange dan hijau oke, jadi saya coba kasih warna hijau di sini karena hijau itu adalah rangkaian paralel antara R7 R7 dan R dan R8 oke, kalau sudah, nanti kita dapat rangkaian warna kuning rangkaian warna kuning adalah rangkaian yang seri antara siapa sih antara R6 dan R hijau nah, ini saya buat begini oke, ya, semoga kelihatan kemudian kalau sudah, oh ini dia gabungan antara rangkaian coklat, biru, dan abu-abu jadi, saya buat begini jadi, cokelat kemudian ada warna biru eh, sorry, birunya yang biru yang ini ya warna biru sama abu-abu nanti ini ada rangkaian seri ya kan antara R1 ditambah dengan R biru ditambah dengan R5 oke, kemudian ini, sorry R birunya, seri beri kasih warna biru juga oke, kemudian nah, ini kita mau kasih nama apa nih ini, sebenarnya coba kasih nama misalnya ini ini adalah sorry, ini adalah kotak warna hitam katakanlah ini, saya kasih nama aja labeling, kita pakai cara labeling R atas oke sebenarnya bebas sih, kasih nama apa kemudian di atas, itu adalah hasil seri dari R1, R biru, dan R5 nah, sehingga untuk nilai resistor total ini, resistor yang warna biru muda ini adalah resistor total dong total adalah gabungan secara paralel antara R atas dan R kuning seperti itu ini stepnya jadi, kalau kita sudah tahu seri, oh seri berarti menggunakan rumus R1 tambah R2 kalau paralel itu super R1 tambah super R2 tambah super R3 dan seterusnya dan dengan penjadaran warna ini tujuannya kita dapat secara teliti mencari total resistansi dari antara titik A ke titik B seperti itu terima kasih semoga membantu